Berita Gereja Dunia Disampaikan oleh Teresia Hiranto Kesuka relawanan dan gereja katolik di Eropa adalah sebuah persekutuan yang sangat erat, khususnya pada zaman ini. Hal itu dikatakan oleh Pastor Wojciech Sadlon, seorang ahli statistik dari Polandia, ketika memberikan sebuah presentasi pada Sidang Agung Tahunan Dewan Konferensi Episkopal Eropa di Posnan, Polandia pada Jumat 14 September, seperti yang diberitakan oleh media zenith.org 14 September. Dalam pemaparannya, ia memperkirakan bahwa ada sekitar 100 juta orang dewasa yang terlibat dalam kegiatan sukarela atau volunteering di dalam benua Eropa. Ini berarti di dalam negara-negara Uni Eropa ada sekitar 22 hingga 23 persen orang berusia di atas 15 tahun terlibat dalam karya-karya sukarela. Dari jumlah tersebut, komposisi terbesar para sukarelawan ialah mereka yang berasal dari organisasi-organisasi keagamaan, terutama katolik, lalu menyusul yang berorientasi olahraga dan pendidikan. Pastor Saldon menegaskan bahwa gereja katolik adalah pelopor utama semangat kesukarelawanan di Eropa dan seluruh dunia. Sebuah referendum nasional dilakukan di negara Rumania baru-baru ini yang menghasilkan pilihan akan perkawinan yang legal secara hukum, yaitu antara satu pria dan satu wanita. Kehendak masyarakat itu didukung sepenuhnya oleh Parlemen Rumania. Media Katolik News Agency pada Kamis 13 September mengabarkan bahwa referendum dari 20 juta seluruh penduduk telah mendorong sekitar 3 juta orang membubuhkan tanda tangannya, yaitu kelompok sipil Rumania dari Koalisi Untuk Keluarga untuk mempercepat penetapan hukumnya. Kemajuan ini menegaskan bahwa negara Rumania melarang perkawinan sejenis. Ini sangat berlawanan dengan sekitar 20 negara dalam Uni Eropa yang mengizinkan perkawinan sesama jenis kelamin. Gereja Ortodok sebagai penganut agama terbesar di negeri itu dan didukung kalangan minoritas seperti gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Kristen Yunani sangat mendukung penetapan hukum ini. Pihak-pihak yang menentang ketetapan negara ini ialah LGBT dalam negeri dan internasional dan beberapa anggota Parlemen Eropa. Sebuah lembaga karitas internasional yang menggerakkan penelitian dengan nama Save the Children mencatat penemuan dan studinya bahwa menjelang akhir tahun ini, kelaparan yang ekstrim di negara-negara konflik dan perang akan menewaskan sekitar 600 ribu anak-anak. Media zenith.org pada hari Selasa 11 September menulis bahwa anak-anak tersebut adalah mereka yang tergolong usia di bawah 5 tahun. Diperkirakan bahwa ada 1.600 anak-anak meninggal dunia setiap hari atau satu anak meninggal setiap menit. Upaya analisis Save the Children ingin mengungkapkan bahwa semua bentuk perhatian dan bantuan yang dilindungi oleh PBB sering menemukan kesulitan untuk bekerja secara maksimal di wilayah-wilayah yang masih berkecamuk perang, seperti Yaman, Suriah, dan Sudan Selatan. Lewat upaya ini, gerakan Save the Children ingin mengetuk hati orang-orang seluruh dunia untuk ambil bagian dalam memberikan donasi seperlunya, terutama untuk mendukung para pelayan di lapangan yang terus-menerus menjangkau anak-anak yang menderita di tempat-tempat yang terkecil.